Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujan dagingnya Karena dia raja, oh dia yang perkasa Tuhanlah kekuatanku, masmur dan keselamatanku Dia penolongku, yang beri hidupku Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia Bersyukurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku Kasihmu tiada tara, bertah-tah kau Tuhan, Raja ku Tuhanlah kekuatanku, masmur dan keselamatanku Dia penolongku, yang beri hidupku Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku Kasihmu tiada tara, bertah-tah kau Tuhan, Raja ku Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku Kasihmu tiada tara, bertah-tah kau Tuhan Masyurlah kerana beruntung, kau penyelamat hidupku Jangan lupa bersyukur, kau penyelamat hidupku Beruntung, kau penyelamat hidupku Jangan lupa bersyukur kepadanya, bahkan diri Bawalah pujan dagingnya Karena dia raja, dia yang perkasa Tuhanlah kekuatanku Masmur dan keselamatanku Dia penolongku Yang beri hidupku Kau yang berjaya Seluruh semesta sujud Menyembah Akulah kebangkitanmu Pujizat telah terjadi Junjung kasihan nungramu Kekal teguh dan mulia Masyurlah perbuatanmu Kau penyelamat hidupku Kasihmu tiada Tarah Bertahta kau Tuhan Raja ku Tuhanlah kekuatanku Masmur dan keselamatanku Dia penolongku Yang beri hidupku Kau yang berjaya Kau yang berjaya Suruh semesta sujud Menyembah Akulah kebangkitanmu Akulah kebangkitanmu Pujizat telah terjadi Junjung kasihanmu Kekal teguh dan mulia Kekal teguh dan mulia Masyurlah perbuatanmu Kau penyelamat hidupku Kasihmu tiada tarah Bertahta kau Tuhan Raja ku Kekal teguh dan mulia Kekal teguh dan mulia Kebangkitan mujizat Tuhan terjadi Jujuk kasih anugerahmu Tegak teguh dan mulia Masyulah perbuatanmu Kau penyelamat hidupku Kasih putian dan tarah Bertatahkan Tuhan ajaku Bersyukurlah kepadanya Bawalah pujan dagingnya Karena dia raja Dia yang perkasa Tuhanlah kekuatanku Masmur dan keselamatanku Dia penolongku Yang beri hidupku Kau yang berjaya Halo semua Dalam rangka membantu sesama jemaat Yang saling membutuhkan media promosi Gereja telah membuat satu platform Yang bernama Lapak Berkat Wong Kito Platform ini Bertujuan untuk membantu sesama jemaat Yang terkena dampak penurunan ekonomi Akibat pandemi COVID-19 Dan hanya akan diadakan Selama masa pandemi COVID-19 Lapak Berkat Wong Kito Berfungsi sebagai media promosi Berbagai produk Ataupun makanan Yang dijual oleh jemaat Bagi yang ingin mempromosikan produknya Dapat menghubungi Whatsapp Gereja Di 0895 1061 2355 Atau DM langsung Di Instagram Lapak Berkat Wong Kito Dengan ketentuan Follow Instagram At Lapak underscore BWK Shopping and Blazing Belanja sambil memberkati orang lain Hanya di Lapak Berkat Wong Kito Semesta suyur Menyebab Akulah kebangkitanku Mujizat telah terjadi Junjung kasihanku Rangu Kekal teguh dan mulia Masyurlah perbuatanmu Kau penyelamat hidupku Kasihmu Tiada tarah Bertapa kau Tuhan Rajaku Kau yang percaya Kau yang percaya Sesemesta sujud Menyembahmu Akulah kebangkitanku Akulah kebangkitanku Mujizat telah terjadi Tujuk kasihanku Kekal teguh dan mulia Masyurlah perbuatanmu Kau penyelamat hidupku Kasihmu Tiada tarah Bertapa kau Tuhan Rajaku Bersyukurlah kepadanya Bawalah pujan Bawalah pujan dagingnya Karena dia Rajaku Dia yang perkasa Tuhanlah kekuatanku Masmur dan keselamatanku Dia penolongku Yang berhidupku Yang berhidupku Kau yang berjaya Seluruh semesta sujud Menyembah Seluruh semesta sujud Akulah kebangkitanku Mujizat telah terjadi Tunjung kasihanku Kekal teguh dan mulia Masyurlah perbuatanmu Kau penyelamat hidupku Kasihmu Kasihmu Tiada tarah Bertahta kau Tuhan Rajaku Tuhanlah kekuatanku Masmur dan keselamatanku Dia penolongku Yang berhidupku Kau yang berjaya Seluruh semesta sujud Menyembah Akulah kebangkitanku Mujizat telah terjadi Tunjung kasihanku Keramu Kekal teguh dan mulia Masyurah Kekal teguh dan kebangkitanku Kekal teguh dan mulia Kekal teguh dan mulia Kekal teguh dan mulia Kekal teguh dan mulia Terima kasih telah menonton 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 Selamat pagi Jemaat yang terkasih Welcome to Bethlehem at Hope Kita sungguh bersyukur jika hari ini ada Itu semua hanya karena kasih Panugerah dan kebaikan Tuhan Mari kita persiapkan hati kita Untuk datang menyembah Tuhan Ibadah pagi ini Kita mulai di dalam nama Allah Bapak Putra dan Roh Kudus Beribadalah kepada Tuhan Dengan sukacita Datanglah kehadapannya dengan sorak-sorak Mari kita tundukkan kepala Kita bersatu dalam doa Bapak kami yang baik Kami sungguh bersyukur Punya Allah yang luar biasa Yang tidak pernah meninggalkan kami Hari ini kami mau datang dan menyembahmu Tuhan pakai setiap hati kami Untuk sungguh-sungguh memuji Tuhan Pagi ini kami juga datang Memohon pengampunan yang daripada Tuhan Jikalau dalam satu minggu terakhir ini Begitu banyak dosa dan pelanggaran yang sudah kami berbuat Tutur kata kami, pikiran kami, perbuatan kami Yang memurkakan hati Tuhan Atau menyakiti hati orang lain Kami memohon belas kasihan dan pengampunan Tuhan Kami rindu Hidup kami Boleh semakin hari Semakin mengasihi Tuhan Semakin menyenangkan hati Tuhan Kami siap memuji Tuhan Kiranya Tuhan berkati setiap kami Berkati juga firman Tuhan Yang akan ditaburkan hari ini Sehingga ibadah pagi ini Boleh menjadi ibadah yang sungguh-sungguh Menyenangkan hati Tuhan Kami berdoa Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Alah kami yang hidup Setiap kita yang percaya Kita katakan Amin Saat ku menyembahmu Saat ku menyembahmu Rohmu bekerja Saat ku menyembahmu 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 Ku menyembahmu Ku menyembahmu Ku menyembahmu Saat ku menyembahmu Berdoa Refer dump Terku menyembahmu Kupandang kekudusanmu Saat ku sembang Kupujimu Kurasakan kehadiranmu Tuhan Kupandang kekudusanmu Saat ku sembang Kupujimu Kurasakan kehadiranmu Tuhan Ku angkat hatiku Kupandang kekudusanmu Saat ku sembang Kupujimu Kurasakan kehadiranmu Tuhan Saat ku sembang Kupujimu Kurasakan kehadiranmu Tuhan Jangan terkasih dalam Tuhan Saat ini mari kita bersama-sama mau Angkat pujian kita untuk Tuhan kita Kita mau bersama katakan bahwa Alah sumber kuat kita Alah sumber kuatku Alah sumber kuatku Alah sumber kuatku dan bagianku sama Sekali lagi alah sumber Alah sumber kuatku Alah sumber kuatku Alah sumber kuatku dan bagianku Samanya 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 Sampai Alah sumber kuatku dan bagianku Alah sumber kuatku dan bagianku Alah sumber kuatku dan bagianku Kan tetap sama Alah sumber Alah sumber kuatku Alah sumber kuatku Alah sumber kuatku dan bagianku Samanya Alah sumber kuatku Alah sumber kuatku Alah sumber kuatku Alah sumber kuatku dan bagianku Samanya 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 Sampai jumpa Alah sumber kuatku dan bagianku Alah sumber kuatku dan bagianku Tak kuandalkan Tak kuandalkan Kekuatanku Namun yang pasti Namun yang pasti Kau tetap samanya Alah sumber kuatku Alah sumber kuatku Alah sumber kuatku dan bagianku Samanya Alah sumber kuatku dan bagianku Alah sumber kuatku Alah sumber kuatku Alah sumber kuatku dan bagianku Samanya Sekarang mau semuanya bertemami Alah sumber kuatku Alah sumber kuatku Alah sumber kuatku dan bagianku Sekali lagi Arak sumber kuatku Arak sumber kuatku Arak sumber kuatku dan bagian ku Sama hanya Arak sumber kuatku Arak sumber kuatku Arak sumber kuatku dan bagian ku Sama hanya Arak sumber kuatku Arak sumber kuatku Arak sumber kuatku dan bagian ku Sama hanya Sama hanya Sama hanya Sama hanya Sama hanya Menyatakan iman kita melalui pengakuan iman rasuli Pengakuan iman rasuli Aku percaya kepada Allah Bapak yang maha kuasa Kalik langit dan bumi Dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita Yang dikandung daripada roh kudus Lahir dari anak darah Maria Yang menderita sengsara Di bawah pemerintahan Pontius Pilatus Disalibkan mati Dan dikuburkan Turun ke dalam kerajaan maut Pada hari yang ketiga Bangkit pula dari antara orang mati Naik ke sorga Duduk di sebelah kanan Allah Bapak yang maha kuasa Dan dari sana Ia akan datang Untuk menghakimi Orang yang hidup dan yang mati Aku percaya pada roh kudus Gereja yang kudus dan am Persekutuan orang kudus Pengampunan dosa Kebangkitan tubuh Dan hidup yang kekal Amin Jemaat di Persahanduduk kembali Mari saat ini Kita mau kembali Menyiapkan hati kita Untuk datang Berdoa Dan mengucap syukur Kepada Tuhan Kupalu Engkau Yesus Haustiwaku Menantiku Ku percaya kau penuh pengharapanku di dalammu Yesus hanya kau yang kuandalkan melebihi siapapun juga Yesus hanya kau yang ku percaya di setiap waktu Tiada lain yang kuandalkan selain kau Yesus Mari bersama-sama kita naikkan pujian ini Ku perlu tentang Yesus Haus jiwaku menantiku Ku percaya kau penuh pengharapanku Di dalammu Yesus hanya kau yang kuandalkan melebihi siapapun juga Yesus hanya kau yang ku percaya di setiap waktu Tiada lain yang kuandalkan selain kau Yesus Yesus Kesehatan bahkan kreatifitas Untuk dapat terus menjadi berkat Bagi gereja Tuhan dan jemaat Tuhan di tempat ini Yang kedua kita mau bersama-sama berdoa Untuk jemaat kita yang sedang mencari Kita berusaha menemukan pekerjaan yang tepat Di tengah-tengah masalah yang sulit pandemi ini Agar kiranya Tuhan sendiri Yang pimpin jalan kehidupan setiap kita Untuk kita boleh dapat menemukan pekerjaan yang tepat Mari kita angkat suara kita Kita berdoa untuk kedua pokok doa ini Tuhan Yesus sama baik Terima kasih Tuhan Kami mau bersyukur untuk segala kebaikan Anugerah dan kasih Tuhan dalam hidup kami Pada pagi hari ini kami berdoa ya Tuhan Untuk gereja Tuhan di tempat ini ya Tuhan Berdoa untuk setiap hamba Tuhan Yang Tuhan beri dalam gereja ini ya Tuhan Kira Engkau sendiri Yang memberikan kekuatan, kesehatan Bahkan kreatifitas Tuhan Di tengah-tengah masa yang sulit ini Pandemi ini Agar hambamu boleh terus berkarya ya Tuhan Dan hanya nama Tuhan saja yang dipermuliakan Tuhan kami juga mau berdoa Untuk jemaat Tuhan yang sedang mencari pekerjaan Kiranya Engkau sendiri yang memberikan jalan keluar Memberikan jawaban Agar dia boleh mendapatkan pekerjaan yang tepat Dan kiranya semua ini Untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja Terima kasih Tuhan Terima kasih Yesus Untuk yang ketiga Mari kita bersama doakan Jemaat kita yang pada masa perkuliahannya Sedang mengikuti program pertukaran mahasiswa Ke Institut Teknologi 10 November Kiranya Tuhan yang memberikan hikmat Kepintaran Agar segala usahanya Boleh mendapatkan hasil yang terbaik Daripada Tuhan Dan hanya nama Tuhan saja yang dipermuliakan Yang terakhir Bersama kita doakan Untuk rencana salah satu jemaat kita Untuk memulai usaha membuka kedai Kiranya tangan Tuhan saja Yang ikut campur Menyertai setiap proses persiapan Usaha jemaat kita ini Mari untuk kedua pokok doa ini Kita sama-sama buka suara kita Kita mau berdoa Tuhan Yesus yang baik Kami datang kembali padamu Untuk menyerahkan jemaat kami Yang sedang dalam Masa perkuliahannya Tuhan Sedang mengikuti program pertukaran mahasiswa Tuhan Kiranya Engkau yang berikan hikmat Kepintaran Tuhan Engkau yang berkarya Tuhan Sehingga setiap usahanya Tuhan Boleh mendapatkan hasil yang terbaik Dan nama Tuhan saja yang dipermuliakan Kami berdoa juga ya Tuhan Untuk jemaat kami Yang merencanakan untuk membuka usaha ya Tuhan Usaha yang baru Tuhan kiranya Engkau yang Berkerja Engkau yang Rencanamu saja yang terjadi Tuhan Sehingga semua ini ya Tuhan Boleh berjalan dengan lancar Nama Tuhan yang dipermuliakan Terima kasih Tuhan Terima kasih Pagi ini kami juga mau datang Mau bersyukur Tuhan Kami bersyukur untuk perlindungan Penyertaan Tuhan yang sempurna Untuk salah satu kesaksian jemaat kami Yang telah terhindar dari Jambret Tuhan Terima kasih Tuhan Untuk perlindungan Tuhan yang sempurna Dalam hidup kami Terima kasih Tuhan Kami juga mau bersyukur Untuk penyertaan Tuhan Yang luar biasa dalam pekerjaan kami Kami tahu ini masa yang sulit Tapi kami juga tahu Kalau Tuhan Tidak pernah meninggalkan kami Tuhan selalu ada Tuhan selalu beserta kami Kami bersyukur atas penyertaan Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Terima kasih Tuhan Yesus Yesus yang kuandalkan Yesus yang kuandalkan Yesus yang kuandalkan Yesus yang kuandalkan Di sejanya sea Di sejalan selalu teman di sejab-aku Tiada lah yang kuandalkan Selain Tuhan, jadalah yang kuadalkan Selain Tuhan, Yesus Mari kita bersama-sama kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan Bapak di dalam sorga kami datang menghadap hadiratmu Sebentar lagi firmanmu akan kami baca dan kami renungkan Berikan kami hikmat supaya kami dapat memahami kebenaran firmanmu Hati kami yang seringkali lemah dan juga begitu bebal Tuhan, tuntunlah dengan kuasa rohmu, celikanlah Supaya dapat memahami kebenaran firmanmu yang demikian agung Urapi juga hambamu yang penuh kelemahan kekurangan Mampukan untuk bisa menguraikan firmanmu dengan jelas Berbicara lah ya Tuhan, kami anak-anakmu siap untuk mendengarkannya Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa Amin Saudara mari kita bersama-sama membuka satu bagian firman Tuhan Dari Yohanes pasal yang ke-13 Ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-17 Tema firman Tuhan yang diberikan kepada saya hari ini untuk diuraikan adalah Bekerja untuk Tuhan dengan sukacita Saya akan bacakan bagian firman Tuhan ini Yohanes 13 ayat 12 hingga ayat yang ke-17 Demikian firman Tuhan Sesudah ia Yesus membasu kaki mereka Ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya Lalu ia berkata kepada mereka Mengertika kamu apa yang telah ku perbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan Dan katamu itu tepat Sebab memang akulah guru dan Tuhan Jadi jika aku membasu kakimu Aku yang adalah Tuhan dan gurumu Maka kamu pun wajib saling membasu kakimu Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu Supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah ku perbuat kepadamu Aku berkata kepadamu Sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada Tuhannya Ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya Jikalau kamu tahu semua ini Maka berbahagialah kamu Jika kamu melakukannya Saudara saya punya kenalan beberapa sahabat Yang adalah para pengusaha Kadang saya suka bercanda dengan mereka Dan berkata serta bertanya kepada mereka begini Eh kalau kamu jadi pengusaha Dapat proyek enakan mana? Mau dibayar dulu baru kamu kerja Atau kamu kerja dulu baru dibayar? Oh saudara seorang pengusaha Kalau ditanya tentang hal itu Maka dengan cepat dia akan berkata Wah saya mau yang pertama dong Pak Dibayar dulu baru saya kerja Tidak usah pusing Saya nyari yang namanya pinjaman untuk modal Sudah ada modalnya Tidak akan khawatir Kalau nanti saya sudah kerja Saya tidak dibayar Karena pembayarannya sudah saya terima Di muka Dan saya berkata Wah bagus Memang jiwa pengusaha sejati Tetapi ada pertanyaan kedua Kalau seandainya kamu sudah menerima Pembayaran untuk kerja itu Kemudian kamu tidak bekerja Dan tidak mengerjakannya Bagaimana? Mereka tersenyum Dan kemudian berkata Wah kalau pengusaha yang seperti itu Orang yang seperti itu Itu namanya keterlaluan Kebangetan Kurang ajar katanya Sudah dipercayakan begitu kepercayaan Yang besar kerja dibayar dulu di muka Masih tidak mau mengerjakannya Itu pendapat mereka Tapi saya mau katakan loh saudara Di gereja jenis orang yang seperti itu Banyak Banyak saudara sekalian orang Kristen Yang sudah terima pembayaran Tuhan Bagi hidupnya Ditebus dari hamba dosa Untuk menjadi hamba-hamba kebenaran Jangankan bekerja untuk Tuhan Dengan suka cita Lah mikir aja Mikir saja Untuk kerja bagi Tuhan Itu gak pernah kok Makanya saya sebut Keterlaluan yang seperti ini Atau ada juga saudara-saudara sekalian Orang yang dulu pernah Bekerja untuk Tuhan dengan suka cita Tetapi sekarang sudah kapok Dan yang tersisa Tinggalah kepahitan Saudara melihat fenomena ini Jangan-jangan saudara sekalian Ada yang salah dengan sudut pandang Dan pemahaman kita Tentang yang namanya Mengapa kita harus melayani Atau bekerja bagi Tuhan Naks Alkitab yang kita baca Itu dilatar belakangi Bahwa saatnya untuk naik ke salib Sudah hampir tiba Bagi Yesus Kristus Dan karena kasihnya kepada murid-muridnya Maka Yesus ingin mengajarkan Satu hal yang penting kepada mereka Yaitu tentang satu bagian penting Dan cara hidup Sebagai seorang murid yang sejati Yang Kristus inginkan Maka itu untuk mengajarkan Pengajaran penting ini Saudara sekalian Yesus itu memilih satu situasi Yang begitu paling akrab Di dalam kehidupan mereka Yaitu apa saudara sekalian Perjamuan makan malam Nah saudara sekalian dikatakan Dila perjamuan makan malam itu Saat mereka sedang menikmati perjamuan itu Dikatakan bahwa Yesus itu Kemudian mengambil baki Yang berisi air Mengambil sekelai kain Dan kemudian membasuh kaki mereka Satu persatu Wow saudara sekalian Peristiwa ini tentu saja Peristiwa yang membuat shock para murid Kenapa saudara sekalian Bayangkan Yesus yang adalah guru dan Tuhan mereka Tiba-tiba mengambil air Mengambil baki Dan kemudian mengambil kain Lalu membasuh kaki mereka Saudara harus ingat saudara sekalian Konteks pada zaman itu saudara sekalian Pekerjaan seorang hamba Untuk membasuh kaki tamu para tuannya Itu saja tidak diperbolehkan Bagi seorang Tuhan Yang kalau dia memiliki seorang hamba Yang punya latar belakang sebagai orang Yahudi Yang menjadi hambanya Itu tidak boleh dilakukan oleh hamba Yang berlatar belakang Yahudi Hanya boleh dilakukan oleh hamba-hamba Yang berlatar belakang Bukan dari Yahudi Kenapa saudara Terlalu hina pekerjaan seperti itu Tapi itu yang Yesus lakukan Kenapa Yesus mengambil momen seperti itu Karena ada pesan penting Pesan yang boleh saya katakan Sangat-sangat penting Untuk ia ajarkan Lewat satu peristiwa yang menggetarkan tersebut Tujuannya saudara sekalian adalah Agar mereka mengingat Dengan begitu mendalam Kejadian dan pengajaran Yang Yesus ajarkan Lewat hal itu Yesus ingin mengajarkan Satu bagian penting Dari cara hidup Sebagai seorang murid sejati Yaitu apa saudara sekalian Yaitu bahwa setiap orang yang mengakui Kristus sebagai Tuhan dan Guru Harus bersedia Memberikan dirinya Bagi sesamanya Ini yang Yesus ingin ajarkan Makanya Yesus berkata Kamu menyebut aku Guru dan Tuhan Dan katamu itu tepat Sebab memang akulah Guru dan Tuhan Jadi jika aku membasu kakimu Aku yang adalah Tuhan dan Gurumu Maka kamu pun wajib Saling membasu kakimu Artinya saudara sekalian Ketika kita sebagai murid-murid Kristus Berinteraksi dengan siapapun Dan dimanapun Di gereja, di keluarga, di kantor Tempat pekerjaan kita, pergaulan kita Maka sebenarnya sedang terbuka Sebuah kesempatan besar Untuk bekerja bagi Tuhan Yang seharusnya kita lakukan dengan sukacita Saudara saya percaya Bahwa kita akan selalu bisa bekerja Dengan sukacita bagi Tuhan Dalam segala kondisi Jikalau kita menyadari Tentang dua hal yang Yesus ingin tekankan Dalam pengajarannya ini Yaitu yang pertama saudara sekalian Pertama Yesus ingin tekankan Ketika dia mengajarkan murid-muridnya Dengan satu situasi yang menggetarkan itu Ia ingin mengajarkan bahwa hidup melayani Itu adalah satu pola hidup Yang Kristus tetapkan Saudara Yohanes 13 Ayat 15-16 berkata begini Sebab aku telah memberi suatu teladan kepada kamu Kata Yesus Supaya kamu juga berbuat sama Seperti yang telah aku perbuat kepadamu Aku berkata kepadamu Sesungguhnya seorang hamba Tidaklah lebih tinggi daripada Tuhannya Ataupun seorang utusan Daripada dia yang mengutusnya Saudara kalau ini jelas menegaskan Ketika seseorang itu melakukan pelayanan Dengan sebuah simbol pembasuan kaki Maka ia tegaskan bahwa itu adalah Satu pola hidup yang ia tetapkan Bagi para murid-muridnya Sebagai sebuah perintah Bagi mereka yang memanggil dia guru dan Tuhan Bukan sebagai sebuah pilihan Saudara beda ya ketetapan dengan pilihan Saudara kalau yang namanya pilihan itu tergantung kita Kita mau lakukan atau tidak Itu keputusan kita Dan itu tidak menjadi sesuatu yang dipersalahkan oleh orang lain Karena semua ada di lembawa benang kita Tetapi saudara sekalian Kalau berbicara soal ketetapan Maka ketetapan itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan Suka atau tidak suka Dalam kondisi apapun Dan ketika kita tidak melakukan ketetapan itu Artinya kita telah melanggarnya Jadi beda saudara bukan tergantung kita Tetapi tergantung seseorang yang berkuasa yang menetapkan hal itu Nah saudara sekalian ketika Yesus tetapkan itu sebagai satu pola hidup murid Kristus Maka melanggar ketetapan itu berarti kita secara sadar dan sengaja Telah melanggar keinginan Kristus dan mendukakan hatinya Di sisi lain saudara sekalian Kita juga secara sadar dan sengaja Kita merampas kesempatan dari orang-orang yang seharusnya mendapatkan pelayanan dari pekerjaan Tuhan yang kita kerjakan Demi untuk Tuhan bagi mereka Saudara sekalian oleh karena itu saya hanya ingin mengatakan Lewat peristiwa itu Kristus sebenarnya ingin mengajarkan satu pengajaran yang penting Bahwa melayani itu adalah suatu pola hidup yang Kristus tetapkan Bagi para muridnya Bukan pilihan Saudara banyak orang Kristen kadang-kadang salah paham Tentang penebusan Kristus Mereka berpikir Oh kalau saya ditebus Kristus Kristus menebus saya mati di atas kayu salib Itu sekedar hanya untuk membebaskan saya dari hukuman dosa Supaya saya bisa diselamatkan Saudara Salah saudara sekalian Betul penebusan Kristus menyelamatkan kita dari dosa Tetapi jangan pernah lupa Kitab Efesus pasal yang kedua ayat yang ke sepuluh mengatakan begini Karena kita ini buatan Allah Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik Yang dipersiapkan Allah sebelumnya Ia mau supaya kita hidup di dalamnya Jadi saudara bukan sekedar ditembus Tuhan itu hanya untuk diselamatkan Tetapi saudara ada satu pekerjaan baik yang Allah sediakan Untuk saudara bekerja bagi Tuhan dengan penuh sukacita di sana Tuhan telah menetapkan itu Dan dikatakan Tuhan senang kalau anak-anaknya ada di dalamnya Maka itu saudara sekalian itu adalah sebuah ketetapan yang seharusnya kita lakukan Bukan pilihan dan saya mau katakan salah satu keserupaan dengan Kristus itu adalah Ketika kita menerapkan pola hidup melayani pekerjaan baik yang Kristus tetapkan untuk kita lakukan Disitulah kita diproses untuk serupa dengan dia Waktu kita terapkan pola hidup itu dimanapun juga di gereja, rumah tangga, tempat kerja, sekolah, pergaulan dan lain-lain Sesungguhnya saudara sekalian kita sedang bekerja bagi Tuhan sekaligus kita dibentuk untuk serupa dengan dia Maka itu ingat baik-baik saudara sekalian kita ditebus oleh Kristus Bukan sekedar untuk diselamatkan tetapi juga untuk dibentuk menjadi serupa dengan dia Itu tujuan Tuhan makanya saudara sekalian orang yang memiliki pola hidup melayani Tidak akan pernah hitung-hitungan dan pasti akan selalu bersuka cita Dalam apapun yang ia kerjakan demi Tuhan bagi sesamanya Kenapa? Karena itu bukan sebuah beban Tapi dia tahu satu pola hidup yang harus ia tetapkan Sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Kristus di atas kayu salib Seorang orang yang memiliki pola hidup melayani Pasti akan selalu bekerja bagi Tuhan dengan penuh suka cita Sekalipun mungkin di dalam melakukan hal itu Ia bisa saja tersakiti Maka itu ini hal yang pertama saudara Kalau kita ingin menjadi para pekerja yang melayani Tuhan dengan suka cita Ingat bahwa kita ini ditebus bukan sekedar untuk diselamatkan Tapi juga untuk dibentuk serupa dengan Kristus Dengan menjalankan pola hidup yang Tuhan tetapkan bagi kita Yaitu menjadi pelayan bagi sesama kita Itu hal yang pertama Hal yang kedua saudara sekalian Yesus juga berkata bahwa hidup melayani Itu adalah satu jalan kebahagiaan bagi kita yang melakukannya Maka itu di dalam ayat yang ke-17 Yesus berkata demikian Jikalau kamu tahu semuanya ini Maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya Jadi saudara sekalian ketika Yesus memerintahkan pola hidup seperti ini Melayani sesama demi dia dengan penuh suka cita Saudara itu bukan demi untuk kepentingannya Kristus Bukan saudara sekalian Karena apa saudara? Dia adalah Allah yang maha mulia Tidak ada sesuatu pun yang bisa kita lakukan Untuk menambahkan dan mengurangi kemuliaan Allah Karena dia sudah maha mulia Tetapi kenapa dia yang maha mulia itu menginginkan kita Untuk mempermuliakan dia Lewat pekerjaan-pekerjaan baik yang kita kerjakan Demi namanya Saudara Alkitab dengan jelas berkata Berbahagialah mereka yang melakukannya Jadi demi kebahagiaan kita perintah itu diberikan Mungkin kita akan berkata loh pak Kalau kita melayani bukannya posisi kita makin lemah Iya tetapi saudara sekalian Sekalipun posisi kita itu lemah Namun ketika kita melakukannya itu berharga di mata Tuhan Bahkan mau saya katakan Itu berharga dan bernilai hingga kepada kekekalan Maka itu saudara sekalian Bekerja bagi Tuhan itu sesungguhnya adalah sebuah jalan kebahagiaan Jalan kebahagiaan yang bagaimana? Jalan kebahagiaan yang membuat kita mengubah anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita Untuk menjadi berkat Tuhan yang mengiring kita sampai kepada kekekalan Secara beda loh anugerah dengan berkat Secara anugerah itu adalah pemberian dari Tuhan bagi semua orang Itu anugerah Sedangkan berkat itu adalah perkenanan Tuhan yang bernilai kekal bagi orang-orang yang mengelola Anugerah yang Tuhan beri sesuai dengan keinginan Tuhan Jadi saya kasih contoh misalnya begini saudara ya Saudara kalau kita itu lahir cantik begitu itu anugerah bukan? Anugerah Kalau kita itu lahir misalnya sebagai anak orang kaya punya banyak harta itu anugerah Tetapi saudara anugerah ini bisa dipergunakan dengan sembarangan bukan? Tidak memperkenankan hati Tuhan yang cantik tumbuh cantik malah jadi penggoda suami orang Nah misalnya begitu saudara sekalian Anugerah itu akhirnya menjadi sesuatu yang buruk Kekayaan yang diberikan oleh Tuhan malah kemudian membuat orang ini hidup semaunya Hidup tidak bertanggung jawab Segala sesuatu rasai dia bisa beli dengan uangnya Saudara itu anugerah tidak dipergunakan dengan baik Akhirnya anugerah ini percaya satu waktu itu akan dia tinggalkan ketika hidupnya ini harus kembali kepada Tuhan Tetapi beda dengan berkat Berkat Tuhan itu adalah berlaku bagi orang-orang yang mampu mengubah anugerah ini Menjadi sesuatu yang memperkenankan hati Tuhan Dan ketika ia mempertanggung jawabkan hidupnya Tuhan berkenan atas apa yang ia kerjakan dengan anugerah yang Tuhan percayakan Kecantikannya mungkin dipakai untuk memuliakan Tuhan Kekayaannya dipakai untuk memuliakan Tuhan dengan cara yang berkenan di hadapan Tuhan Saudara pernah ingat Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang orang yang diberikan talenta Lima, dua, satu Saudara orang yang diberikan lima dan dua mengelola talenta Anugerah yang diberikan Tuhan itu dengan baik Maka itu ketika sang Tuhan itu datang dan dia mempertanggung jawabkan anugerah itu Sang Tuhan itu memberikan pujian yang sama kepada keduanya Khambaku yang baik dan setia Masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu dan aku akan mempercayakan kepadamu perkara besar Karena engkau bisa dipercaya dalam perkara kecil Beda dengan yang diberikan satu Anugerah itu dia simpan, dia tutup, dia sia-siakan, dia tidak kelola Maka ketika sang Tuhan itu meminta pertanggung jawaban Anugerah itu tidak berubah menjadi sesuatu yang memberkati hidupnya dalam kekekalan Tetapi anugerah itu justru menjadi sesuatu yang harus ia serahkan kepada orang lain dan ia tinggalkan Dan kemudian sang Tuhan itu menilai Hai hamba yang jahat dan malas Pergi dari hadapan Anugerah yang dipercayakan satu talenta yang nilainya besar Itu tidak bisa ia ubah jadi berkat Saudara Tuhan inginkan anugerah yang ia titipkan bisa menjadi berkat bagi kita Karena itu ia perintahkan pola hidup melayani Dan ia berkata berbahagialah jika kamu melakukan Oh saudara sekalian ini harus kita mau maham Jangan sampai saudara sekalian kita menjadi orang-orang yang hidup kaya oleh anugerah Tuhan Tetapi kita mati miskin di dalam berkat Tuhan Hati-hati saudara sekalian Oleh karena itu dimanapun dan kapanpun ada kesempatan untuk bekerja bagi Tuhan itu terbuka dalam hidupmu Lakukanlah dengan penuh sukacita Mungkin apa yang kita lakukan tidak dihargai di bumi ini Tetapi saudara sekalian Percayalah Satu waktu di sorga Semua itu akan diproklamirkan Tuhan Di dalam kemuliaan Karena itu mari di dalam hidup ini Selama nafas masih diberikan Anugerah-anugerah masih melimpah dalam hidup kita Mari kita bekerja bagi Tuhan Dengan penuh sukacita dimanapun dan kapanpun ketika kita berinteraksi dengan sesama kita Ingat saudara sekalian itu bukan beban Itu bukan pilihan Tetapi pola hidup yang Kristus tetapkan Itu juga bukan sebuah perbudakan bagi hidup kita Tetapi justru adalah suatu jalan kebahagiaan bagi hidup kita Saudara kita harus serius dan taat mengerjakannya Apalagi saudara sekalian Kalau kita mengingat siapa yang memberi perintah ini Oh saudara yang memberi perintah ini adalah Yesus Kristus Tuhan kita Yang adalah guru dan Tuhan kita Yang ketika dia memberikan pengajaran ini Ia buktikan dalam hidupnya Ia bukan hanya melayani orang-orang yang ia temui Mengajarnya, menyembuhkannya Memberikan berkat atas mereka Bukan sekedar itu saudara sekalian Tetapi pola hidup melayani itu Dia terapkan bahkan sampai naik ke atas kayu salib Mati di atas kayu salib Demi saudara dan saya yang seharusnya disalibkan itu Tapi dia naik ke sana Membayar semua dosa kita Sampai ia merenggangkan tangannya Dan berkata Tete lestai Sudah selesai Pelayanan yang ia berikan itu sampai habis-habisan Dan bahkan sampai mati-matian Hingga mati beneran Saudara itu yang Yesus lakukan bagi kita Untuk membayar kita di muka Segala hutang-hutang dosa kita Yang tidak akan mampu kita bayar Itu juga Yesus lakukan Membayar di muka untuk segala pekerjaan baik Yang seharusnya kita kerjakan Demi namanya dan bagi kemuliaannya Jadi saudara kita sudah dibayar di muka oleh Tuhan yang seperti itu Yang membayar kita bukan dengan emas dan perak Tapi dengan nyawanya yang begitu mahal Nyawa anak tugas Allah Maka saudara kalau kita sudah dibayar di muka seperti itu Kita tidak bekerja baginya dengan penuh sukacita Maka seperti para pengusaha yang di awal Saya tanyakan tadi Kalau bekerja enak dibayar dulu Atau kerja dulu Mereka berkata enak dibayar dulu pak baru kerja Maka betapa kerja terlaluannya Kalau kita menjadi orang-orang yang sudah dibayar Tuhan Untuk menjadi budak-budak kebenaran Tapi kita tidak melakukan kebenaran itu Dalam hidup kita Terlalu mungkin ketika saya berkata demikian Ada seseorang yang berkata Iya pak Dulu saya seperti itu melayani Tuhan Tapi ketika saya melayani Tuhan Misalnya khususnya di gereja Saya melihat banyak hal-hal yang tidak baik Itu melukai saya Makanya hari ini saya lebih baik menjadi orang Yang hanya datang beribadah dan kemudian pulang Tidak mau lagi bekerja bagi Tuhan Kapok saya pak Saudara kalau saudara seperti itu Bangkit kembali layani Tuhan Saya memang pernah bertemu dengan orang seperti itu Ketika diundang kotba ke satu tempat Saya ditemani makan dengan seorang yang sudah berusia Saya tanya pak sekarang melayani apa Dia hanya tersenyum dan berkata Melayani dulu pak Saya melayani sebagai guru sekolah Minggu majelis dan lain-lain Saya bertanya kepadanya pak Saya tidak bertanya dulu Tapi sekarang bapak melayani apa Dia hanya tersenyum dan berkata kepada saya Sambil makan begini Pak Fri kalau kita mau makan enak di restoran Jangan suka lihat dapur Saudara saya tahu perkataan itu ingin mengatakan kepada saya Pak Fri kalau kita mau enak untuk bergereja Dan jadi jemaah Tuhan Jangan masuk ke dalam pelayanan gereja Kenapa? Masuk ke dalam pelayanan itu Engkau akan lihat bobroknya gereja Jeleknya gereja Jeleknya rekan kerja kita Kekurangan hamba Tuhan kita Dan lain sebagainya Maka lebih baik jangan masuk ke dalam Jadilah jemaat yang baik saja Jangan masuk ke dapurnya gereja Nikmati saja pelayanan gereja Seperti kita menikmati makanan ini Enggak usah lihat dapurnya Itu yang ingin dikatakan Saudara saya memahami kalau ada orang yang terluka karena itu Tetapi saudara sekalian Dalam hati saya mengingat satu perkataan seorang penulis Yang bernama Filipiensi Dia berkata begini Gereja seperti kapal tua Tetapi jangan pernah lupa Yesus Kristus adalah nakodanya Maka gereja sekalipun itu kapal tua Namun karena dia memiliki Kristus yang berkuasa sebagai nakodanya Maka kata Filipiensi gereja pasti akan tiba sampai pada pelabuhannya Tapi dia tidak titik sampai disitu Dia baru koma Penutupnya dia katakan begini Baik denganmu atau tanpamu Gereja seperti kapal tua Tetapi Kristus adalah nakodanya Kapal tua itu pasti akan tiba pada pelabuhan Baik denganmu atau tanpamu Saudara berbahagialah orang-orang Yang ketika kapal tua ini berlabuh pada pelabuhan Ditemukan oleh Kristus sana koda agung itu Tetap bekerja bersamanya dengan suka cita dalam pelayaran tersebut Sekalipun badai menggoncang kehidupan ini Dan pekerjaan Tuhan yang kita kerjakan demi namanya Mari saudara sekalian bangkit lagi Layani Tuhan dengan suka cita Bekerja bagi Tuhan dengan suka cita Selama hidup ini masih Tuhan berikan kepada kita Tuhan memberkati mari kita berdoa Terima kasih Tuhan untuk firman Biarlah kiranya kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Bangkitkan semangat kami untuk terus bekerja bagimu dengan penuh suka cita Dan pulihkan orang-orang yang mungkin selama ini terluka Dan mungkin mulai meninggalkan pelayanan sekian lama Bangkitkan kembali Supaya suka cita untuk bekerja bagi Tuhan Kembali lagi mengalir dan menggairahkan hidup mereka Kami tahu ya Tuhan ini bukan sebuah pilihan Tapi pola hidup yang kau tetapkan Kami tahu ini Tuhan lewat firmanmu ini bukan sebuah perbudakan Tetapi sebagai sebuah jalan kebahagiaan Yang kau ajarkan bagi hidup kami Untuk mengubah anugerah yang kau percayakan kepada kami Menjadi berkat yang bernilai kekal Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami berdoa Amin Untuk meresponi firman Tuhan pada pagi hari ini Kita mau bersama-sama angkat pujian Jangan lelah Jangan lelah Bekerja di ladangnya Tuhan Roh kudus yang di kekuatan Yang mengajak dan menopak Jangan lelah Biara lelah Bekerja bersamamu Tuhan Yang selalu mencukupkan Angkat segalanya Tentangkan tanah menjelombang Timbunlah tanah yang berubah Menjadi siap di bangun Di atas dasar imam Datangkan tanah menjelombang Timbunlah tanah yang berubah Menjadi siap di bangun Di atas dasar imam Jangan lelah Jangan lelah Bekerja di ladangnya Tuhan Roh kudus yang beri kekuatan Yang mengajak dan meropak Tentangkan tanah menjelombang Yang selalu mencukupkan Angkat segalanya Tentangkan tanah menjelombang Timbunlah tanah yang berubah Menjadi siap di bangun Di atas dasar imam Datangkan tanah menjelombang Timbunlah tanah yang berubah Menjadi siap di bangun Di atas dasar imam Sekali lagi ratangkan tanah Datangkan tanah menjelombang Timbunlah tanah yang berubah Menjadi siap di bangun Menjadi siap di bangun Di atas dasar imam Dan takkan tanah menjelombang Timbunlah tanah yang berubah Menjadi siap di bangun Menjadi siap di bangun Menjadi siap di bangun Di atas dasar imam Assalamualaikum Shalom Jemaat yang dikasih Tuhan Kita bersyukur hari ini kita tetap dapat beribadah kepada Tuhan dan pada hari ini kita bersyukur kepada dan berterima kasih kepada Pendeta Sri Suhandi dari Indonesia Preaching Ministry yang telah menyampaikan firman Tuhan untuk kita. Kiranya firman Tuhan dapat mendorong kita untuk boleh lebih giat melayani Tuhan dengan sukacita. Dan biasanya di dalam setiap ibadah-ibadah online kita, jemaat dipersilahkan juga untuk diberi kesempatan untuk memberikan persembahan melalui scan curies pada barcode pada aplikasi-aplikasi yang ada atau mentransfer melalui rekening BCA atas nama Gemi Bethlehem Palembang. Dan seluruh informasi tentang kegiatan gereja kita termasuk juga kelas meeting dapat Bapak Ibu lihat di media-media sosial dari gereja kita. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang belum tergabung di dalam salah satu kelas meeting kita, kami menghimbau Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasih Tuhan untuk dapat tergabung di dalam salah satu kelas meeting. Dengan bergabung dalam salah satu kelas meeting atau kelompok kecil, kami yakin dan percaya kita akan bertumbuh dan mengalami berkat Tuhan di dalam komunitas yang sehat. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, marilah kita menghafalkan satu ayat hafalan yang boleh memberikan kekuatan bagi kita sepanjang minggu ini. Ayat hafalan kita ambil dalam Efesus 2 ayat 10, saya bahkan bacakan sekali, kemudian kita akan mengulanginya secara bersama-sama. Efesus 2 ayat 10, Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Mari Bapak Ibu Saudara kita ulangi ayat ini bersama-sama. Efesus 2 ayat 10, Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberikan kekuatan bagi kita untuk boleh menjalani hidup kita dengan bersandarkan pada kehendak Tuhan. Mari Jemaat kita akan akhiri pada kita. Saya undang Bapak Ibu Jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan doa Bapak kami dan kemudian kita akan menerima berkat Tuhan. Mari kita berdoa-doa Bapak kami. Bapak kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini. makanan kami yang secukupnya. Dan ampunlah kami akan segala kesalahan kami. Seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan. Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Anda mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan dengan iman kita menerima berkat Tuhan. Kiranya anugerah keselamatan di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Kasih sayang pemeliharaan dari Allah Bapak Sorgawi, serta pertolongan dan kekuatan dari Allah Ruh Kudus. Kiranya boleh memberkati kehidupanmu, memberkati keluarga dan rumah tanggamu, memberkati usaha pekerjaanmu, memberkati hari depanmu, memberkatimu di situasi saat ini dengan tetap berpengharapan kepada Tuhan. Dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali di dalam kemuliaannya. Amin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Aja Tuhan Yesus datang kembali Aja Tuhan 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Aja Tuhan Terima kasih telah menonton! 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 Aja Tuhan